Ya, selagi warga negara asing itu masih memiliki izin tinggal yang besar. Itu berapa lama untuk diberi waktu untuk menyelesaikan semua persyaratan ini? Kalau orang asing itu bermasalah, masih... ...saya gelipuan kantor wilayah Kementerian Jepun dan Agresasi Manusia Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok pelaksana. Seolah-olah, tugas pokok melaksanakan sebagai tugas dari Kementerian Hukum dan Agresasi Manusia Jawa Barat yang diberikan dengan cakupan wilayah kerja meliputi kota atau Kabupaten Jawa Barat, Kabupaten Jawa Barat, Kabupaten Tuningan, dan Kabupaten Majelengah. Berikut ini kami sampaikan laporan capaian pengerja rakyat migrasi kelas Bukaten Jawa Barat di Jawa Barat periode Januari sampai dengan Desember 2014. Pertama, kantor imigrasi kelas 2 TPI Serpon mendapatkan penghargaan sebagai klopor perubahan pembangunan zona integritas atau ZI dari Kementerian PAN dan RB. Dua, kantor imigrasi kelas 2 TPI Serpon mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN dan RB sebagai unit kerja pelayanan peringkat peringkat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tiga, kantor imigrasi kelas 2 TPI Serpon telah menerima penghargaan dari Kementerian PAN dan RB dengan peringkat sangat baik atas supaya melaksanakan pelayanan PAN dan RB berbasis HAM yang diberikan bertempatan dengan Hari HAM Internasional tanggal 11 Desember 2018 di Jakarta. Sedangkan dalam melaksanakan tugas dalam fungsi di bidang layanan kemigrasi, kantor imigrasi kelas 2 TPI Serpon merupakan melaksanakan tugas di bidang laulitas dan istingg Special imigrasi, teknologi imigrasi dan komunikasi kemigrasi, serta dalam perintahkan hukum di bidang keliminal dan penindakan kemigrasi. Kantor Imigrasi kelas 2 TB Terponuk memberikan pelayanan ke imigrasi kepada warga negara Indonesia yang memerlukan dukungan perjalanan atau paspor untuk bergian ke luar negeri dengan tujuan antara lain dalam merata wisata, kunjungan keluarga, bekerja, sekolah, dinas, dan lain sebagainya jumlah penerbitan paspor selama periode tahun 2018 dari Januari sampai dengan Desember jumlah permohonan paspor 48 alaman 49.777 24 alaman yang TKI 21.511 yang umum 24 jumlah keseluruhan 71.329 selama periode 2018 Kantor Imigrasi kelas 2 TB Terpon telah melakukan penerbitan paspor sebanyak 151 permohonan paspor penerbitan tersebut dilakukan kerengah dan data yang digunakan tidak sesuai dengan pengakuan pemohon saat dilakukan wawancara Kantor Imigrasi kelas 2 TB Terpon dari Januari sampai dengan Desember 309 yang pemegang itas 632 yang pemegang itap 24 jumlah orang asing yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TB Terpon dari Januari sampai Desember 965 jumlah TKA di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TB Terpon dari Januari sampai dengan Desember 486 jumlah tenaga kerja asing 5 terbesar berdasarkan kebangsaan pertama orang negara ERC Cina sebanyak 40 Korea Selatan 31 India 23 Taiwan 8 Malaysia 8 jumlah tenaga kerja asing berdasarkan sektor atau bidang periode Januari sampai dengan Desember tahun 2018 bidang industri 128 bidang konstruksi dan bangunan 48 bidang perdagangan 39 tenaga ahli 214 bidang dan lain-lain 57 jumlah tenaga kerja asing berdasarkan wilayah periode Januari sampai dengan Desember 2018 Kota Cerbon 51 Kabupaten Cerbon 195 Kabupaten Indramayu 36 Kabupaten Majelengka 183 Kabupaten Kuningan 21 Tindakan Akaderasi Keimigrasian Deportasi 20 orang warga negara asing Pelanggaran Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Warga Negara Total yang kita deportasi Sebanyak 20 orang Pelanggaran Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Sebanyak 2 orang Pedetensian 22 orang Pelanggaran Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pedetensian 1 orang Pasal 179 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pengenaan Biaya Beban Oversi Sebanyak 17 Orang WNA Pelanggaran Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Proyususia 2 orang warga negara asing Pasal 119 Ayat 1 Dan Pasal 122 Ayat A Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Inovasi unggulan yang telah dilakukan kantor imigrasi kelas 2 TPI Srebon Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Satu, telah menerapkan layanan pengambilan paspor mandiri atau drive-thru Sejak tanggal 25 Agustus 2015 Penerapan layanan ini efektif mengurangi antrian dan penumpukan pemohon Yang melakukan pengambilan paspor yang sudah selesai Karena merupakan sistem opsional yang disediakan oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Srebon Selain pekanisme konvensional Dua, bekerjasama dengan PT. POS Indonesia Menyediakan layanan mobil pos keliling sejak tanggal 3 Oktober 2017 Pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Srebon Mobil pos keliling melayani pelayanan pembayaran penerimaan negara buka pajak atau PNDP Melalui siponi modul penerimaan negara generasi 2 Dan pelayanan jasa pengiriman paspor atau paspor delivery service Tiga, telah menerapkan layanan antrian via aplikasi WhatsApp Sejak hari Senin tanggal 6 November 2017 Layanan tersebut telah disosialisasikan Baik secara langsung maupun media cetak, radio, atau media sosial lainnya Kantor imigrasi kelas 2 TPI Srebon tetap melayani pemohon paspor yang datang langsung atau WAPIN Dengan ketentuan memprioritaskan pemohon paspor yang telah melakukan pendaftaran Pemohon secara online Pemohon paspor lansia, anak di bawah umur Kebutuhan khusus, dan memperhatikan ketersediaan waktu layanan Empat, kami juga menerapkan layanan Ramaham Sejak tanggal 23 April 2018 Layanan tersebut sebagai wujud keputusan kantor imigrasi kelas 2 TPI Srebon Pada lansia, balita, dan berkebutuhan khusus Lima, telah menerapkan layanan emergency service Atau pelayanan darurat di hari Sabtu dan Minggu Sejak 19 Mei 2018 Dan dengan ketentuan hanya melayani pemohon yang hendak diruduk pada rumah sakit di luar negeri Dan pelaporan bagi warga negara asing yang diduga melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku Enam, pelayanan petugas piket layanan tanggap Sejak tanggal 7 Mei 2018 Kantor imigrasi kelas 2 TPI Srebon menyiapkan piket pelayanan Dimana ada beberapa petugas yang siap secara mobile untuk memberikan informasi secara cepat dan tanggap kepada pemohon Tujuh, layanan pengambilan paspor di hari Sabtu Sejak tanggal 15 Desember 2018 Kantor imigrasi kelas 2 TPI Srebon membuka layanan pengambilan paspor di hari Sabtu Dengan ketentuan, pemohon paspor terhitung 3 hari kerja setelah pembayaran Dan layanan ini dimulai dari pukul 8 sampai dengan 12 Demikian, resolensi yang bisa kami sampaikan Bila mana ada pertanyaan Kita bisa kita detensi Atau kita berikan Dalam periksaan itu, untuk kita deportasi Kita ada 30 hari Untuk detensi 20 hari Untuk saat ini enggak ada ya? Gimana Pak? Nah, ini kan ada BIJP Kertan Jati Ada presisi nanti naik lagi enggak Pak? Ya, selama ini Kertan Jati sudah melayani juga untuk proses penerbangan internasional Charter flight itu untuk umur Kemungkinan kalau Kertan Jati sudah aktif ya Kemungkinan naik aja Pak, kalau untuk TKI non-prosedural ada enggak yang Di bawah umur Pak? Yang ditemukan di bawah umur enggak ada yang di bawah umur? Yang kalau ditemukan di bawah umur Pas saat wawancara ya pasti kita tolak Selama ini belum ada Kalau izin tinggal itu nanti di pasal 122 Itu pidana memang Jadi kalau memang misalnya Kalau pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan Ada instansi terkait seperti kepolisian Kita bisa deportasi menggunakan pasal 75 Pasal 75 itu izin tinggal ya? Bukan, pasal 75 itu tidak mentah Peraturan-peraturan berlaku di Indonesia Ya misalnya peraturan yang lain apa aja Misalnya perundangan tenaga di jalan bisa Ya apapun peraturan yang dilanggar Ya bisa digunakan pasal itu Kalau masuk melakukan kejahatan kemarin itu Pak ya? Yang mereka harap Pasal itu Termasuk kriminal Kriminal Kriminal, kalau kriminal mungkin ditangani oleh Membuka pelayanan pada hari Sabtu Dengan jumlah kota sekitar 81-100 Jadi tanggal 29, tanggal 5, tanggal 12, dan tanggal 19 Setiap Sabtu berarti ya Pak? Setiap hari Sabtu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih